Dia memiliki balai suci dan persatuan ilahi di bawahnya. Namun yang paling terkenal adalah Divine Union. Itu adalah aliansi yang telah mengumpulkan banyak keluarga kuno dan tokoh-tokoh terkemuka. Persatuan ilahi. Baiklah, mari kita menuju ke Divine Union. Mata batu mimpi buruk yang kacau bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia melesat ke langit. Sekelompok pembangkit tenaga suku caotik mengikuti di belakangnya. Persatuan ilahi bagaikan matahari di langit. Ia bukan lagi sekadar kekuatan kecil dalam Dao. Sekarang, ia telah tumbuh menjadi entitas raksasa dan merupakan aliansi yang kuat. Oleh karena itu, persatuan ilahi tidak hanya ada di Dao. Mereka juga telah membuka wilayah di seluruh kota kuno asal suci dan membangun rumah besar mereka sendiri. Persatuan ilahi kini sangat meriah karena rumah baru mereka baru saja dibangun. Letaknya di sebelah timur kota kuno. Begitu megahnya, sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Ada banyak sekali formasi susunan di sekitarnya yang telah disiapkan oleh naga merah dan sekelompok ahli formasi susunan. Sejak hari itu, persatuan ilahi akan memulai legenda baru. Dia juga akan menjadi penguasa kota kuno asal suci dan akan setenar tiga sekte Dao besar dan menara asal suci. Dalam sekejap, banyak pakar datang mengucapkan selamat kepadanya. Sekutunya pun datang. Ola kehidupan abadi, istana dewa api, sekte kualipil, suku naga api, suku naga laut hitam, keluarga nalan, dan keluarga dugu semuanya datang. Sekte dan klan yang kuat berdatangan satu demi satu. Suasananya sangat meriah. Pengikut Dao dapat dilihat di mana-mana. Selain itu, warga kota Peerless juga datang. Fu Hongye, Liu Yuan, dan yang lainnya semua kembali untuk menyaksikan momen ajaib ini. Sekte dan keluarga lain di kota kuno asal suci juga datang untuk memberi selamat kepadanya. Mereka menyaksikan pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Seseorang harus tahu bahwa untuk menjadi penguasa kota kuno asal suci, diperlukan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan puluhan ribu tahun pengembangan. Akan tetapi, hanya beberapa tahun saja sejak persatuan ilahi terbentuk dan telah mencapai puncaknya. Yang lebih penting lagi, orang yang mendirikan persatuan ilahi adalah seorang pemuda. Sekarang, ia telah tumbuh menjadi entitas raksasa yang membuat semua orang datang untuk memberi selamat kepadanya. Itu benar-benar luar biasa. Tentu saja mereka tahu bahwa pemilik persatuan ilahi bahkan lebih menantang surga. Dia adalah seorang dewa muda yang telah membunuh Putra Kaisar dan Raja Mahkota Ganda. Meski keberadaannya tidak diketahui, tak seorang pun berani meremehkannya. Di Istana Divine Union, ada aliran jenius tak berujung yang berbincang dan bertukar petunjuk satu sama lain. Suasana pun menjadi ramai. Sebuah perjamuan diadakan di Aula Tengah Persatuan Ilahi. Mereka yang bisa masuk semuanya adalah para jenius ulung dan pakar yang menakutkan. Di bagian utara terdapat singgah sana, namun kosong. Itu untuk Lin Suan. Di kedua sisi tahta ada beberapa anggota inti persatuan ilahi lainnya. Misalnya, Bai Susu, Naga Merah, dan Fu Hongye. Mereka duduk di sana. Bai Susu berdiri. Dia berdandan dengan sangat rapi hari ini. Jubah putihnya tak bernoda, dan wajah cantiknya bagaikan peri yang turun ke dunia fana. Dia mengangkat secangkir anggur beralkohol, memandang sekeliling Aula, dan berkata sambil tersenyum. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi Divine Union untuk membangun kembali sekte tersebut. Terima kasih atas kedatangan Anda semua. Pemimpin Divine Union, Lin Woody, untuk sementara tidak dapat hadir karena sedang berkultivasi. Izinkan saya bersulang untuk semuanya. Peri putih terlalu sopan. Orang-orang di sekitarnya tidak berani ceroboh. Di masa lalu, Bai Susu hanyalah putri seorang tetua sekte Dao dan seorang jenius top. Dia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang besar itu sama sekali. Namun, sekarang situasinya berbeda. Bai Susu adalah tetua agung persatuan ilahi. Statusnya tentu saja luar biasa. Sebenarnya, memang seharusnya begitu. Lagi pula, Bai Susu lah yang bertanggung jawab atas semua urusan persatuan ilahi. Lin Suan adalah seorang pedagang yang tidak ikut campur dan hanya tahu cara berkultivasi. Serikat Dewa harus mencari seseorang untuk mengelolanya. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya semuanya fokus pada kultivasi dan tidak suka mengelola masalah seperti itu. Bai Susu sangat cocok. Statusnya di Divine Union setara dengan status Peacock di Divine Hall. Itu sangat tinggi. Oleh karena itu, roti panggangnya setara dengan mewakili persatuan ilahi dan lin Suan. Yang lainnya tentu saja tidak berani ceroboh. Setelah itu, warga sekitar pun turut berdiri untuk bersulang dan memberikan bingkisan ucapan selamat. Suara-suara terdengar satu demi satu saat hadiah ucapan selamat dibawa keluar satu demi satu. Semua orang berseru karena terkejut. Ini semua adalah harta karun yang berharga. Hanya persatuan ilahi yang dapat mengeluarkan semuanya sekaligus. Para anggota persatuan ilahi sangat bangga. Mereka semua tersenyum. Bai Susu juga sangat senang. Ini hebat. Ketika Lin Suan kembali, dia akhirnya bisa memberinya penjelasan yang memuaskan. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, bagaikan gemuruh guntur. Bagaimana mungkin suku Primal Chaos bisa melewatkan kesempatan besar seperti itu? Suara gemuruh itu bergema ke segala arah. Semua orang di Aula Utama Divine Union tercengang. Suku Primal Chaos. Pupil mata mereka mengecil. Berita kematian huntian telah menyebar ke seluruh alam semesta. Semua orang tahu bahwa Raja Mahkota Ganda dari suku kekacauan Primal telah dibunuh oleh Lin Suan. Mereka berdua adalah musuh Bebu Yutan. Suku Primal Chaos jelas tidak ada di sini untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka pasti ada di sini untuk membuat masalah. Mungkinkah Kaisar Batas mereka telah kembali? Apakah mereka ada di sini untuk membunuh agar bisa masuk? Memikirkan kemungkinan ini, semua orang menghirup udara dingin. Anggota Divine Union juga terkejut. Orang-orang seperti Dark Red Senong, Fu Hongye, Bai Susu dan yang lainnya bahkan berdiri. Ayo berangkat. Bai Susu memimpin kelompok itu keluar dari Aula Utama. Sekelompok orang mengikuti para tokoh penting yang datang untuk memberi selamat kepada mereka keluar dari Aula Utama. Mereka menatap langit yang kini dipenuhi aura kekacauan Primal. Seolah-olah langit dan bumi telah terbelah. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di langit yang mengerikan. Semua orang merasakan ketakutan dan penindasan. Pembangkit tenaga listrik telah tiba. Ada banyak sekali. Sesaat kemudian, mereka melihat banyak sosok iblis muncul di tengah aura kekacauan Primal di langit. Mereka dari suku Primal Chaos. Banyak orang berseru kaget saat pupil mereka mengecil. Para anggota persatuan ilahi gempar. Bai Susu berjalan keluar, menatap langit, dan berkata dengan keras. Suku Primal Chaos, Divine Union tidak mengundangmu. Bukankah kamu terlalu kasar dengan datang tanpa diundang? Pergilah. Kami tidak menyambutmu hari ini. Suku Primal Chaos dapat pergi kemana saja di dunia. Mungkinkah kita tidak dapat mencapai persatuan ilahi? Seorang dewa suci di langit berkata dengan dingin. Tiba-tiba, aura mengerikan melonjak ke segala arah. Naga merah dan yang lainnya juga berteriak marah. Apakah mereka ingin bertarung? Mereka akan menemani mereka sampai akhir. Para anggota persatuan ilahi memancarkan aura yang amat menakutkan. Para anggota suku Primal Chaos di langit tidak menyerah. Namun, sebuah suara terdengar. Di mana Lin Woody, bawa dia ke sini. Suara ini bahkan lebih dingin dan aura kekacauan Primal bahkan lebih mengerikan. Murid orang-orang di sekitar mengecil ketika mendengar suara ini. Siapa orang ini? Sungguh arogan. Sesaat kemudian, mereka melihat pusat kekuatan suku Primal Chaos di langit membuka jalan. Lalu, seberkas cahaya kekacauan Primal terbang keluar. 5.322. Siapa kamu? Apakah Anda pikir Anda bisa bertemu dengan pemimpin aliansi kami? Bai Susu mendengus dingin. Yang lainnya pun terlibat dalam diskusi panas. Siapa orang ini? Mereka bisa merasakan bahwa ini bukanlah seorang kuasa kaisar. Oleh karena itu, mereka semakin penasaran. Selain kuasa kaisar dan tubuh caotik, ahli mengerikan apalagi yang dimiliki suku caotik. Di langit, cahaya kekacauan perlahan menghilang. Setelah itu, sebuah batu muncul. Batu itu tingginya hanya setengah meter dan bentuknya aneh. Ada tanda-tanda yang kacau di atasnya dan tampak sangat misterius. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka itu adalah sebuah batu. Orang-orang di Persatuan Ilahi juga tercengang. Bai Susu mendengus dingin. Beraninya sebuah batu bertindak begitu lancang di Persatuan Ilahi. Anda tidak memiliki hak untuk bertemu dengan pemimpin aliansi kami. Apakah tidak ada orang lain di suku caotik? Mengirim batu, sungguh lelucon. Sang naga merah pun mencibir. Orang-orang lain di Persatuan Ilahi juga tertawa terbahak-bahak. Mereka awalnya mengira itu adalah sosok yang kuat. Mereka tidak menyangka itu adalah sebuah batu. Beraninya kau bersikap kasar kepada Tuan Batu Kacau kami. Apakah Anda punya keinginan untuk mati? Para tetua suku caotik di langit meraum dengan marah. Para pakar dan tokoh terkemuka lainnya menyipitkan mata mereka saat mendengar ini. Tuan Batu Kacau. Sepertinya dia memiliki latar belakang yang luar biasa. Kalau tidak, mengapa para tetua suku caotik bersikap begitu hormat? Batu caotik menunduk dan menatap Bai Susu. Beraninya semut sepertimu berbicara padaku seperti ini. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu etika. Selain Lin Woody, tidak seorang pun di antara kalian yang layak melawan aku. Sambil berbicara, dia menembakkan seberkas cahaya caotik. Sinar cahaya kekacauan ini sangat terang. Begitu muncul, ia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke arah Bai Susu. Kecepatan dan kekuatannya menyebabkan pupil orang-orang di sekitarnya mengecil. Para pemimpin sekte dan pemimpin klan berseru kaget. Kekuatan ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Ekspresi Bai Susu pun berubah. Dia berteriak marah dan melancarkan serangan telapak tangan. Dirinya yang sekarang telah mengalami perubahan yang menggemparkan dibandingkan sebelumnya. Selama Lin Suan tidak ada, dia telah memimpin persatuan ilahi. Oleh karena itu, ia telah memperoleh banyak sumber daya kultivasi. Saat ini, dia juga telah menjadi semacam raksasa muda. Kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat ini, dia menyerang dengan telapak tangannya. Awan dan kabut berarak. Telapak Cakrawala. Ketika keduanya bertabrakan, terdengar suara yang menggetarkan bumi. Akan tetapi, pada saat berikutnya, telapak Cakrawala berhasil ditembus. Bai Susu mencengkeram tangannya saat dia mundur. Wajahnya sangat pucat. Dia bahkan memuntahkan darah. Orang-orang di sekitar berseru kaget saat melihat ini, terutama orang-orang dari Divine Union. Ekspresi mereka berubah drastis. Saat ini, Bai Susu sudah menjadi pemuda yang kuat. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak dapat menghalangi satupun serangan lawannya. Batu ini sungguh mengerikan. Sialan, Bai Susu menahan esensi darahnya yang melonjak dan membentuk segel tangan, menggambar empat inkarnasi. Dia langsung menyerbu keluar. Sebuah pedang panjang muncul di masing-masing tangan mereka. Susunan pedang awan putih. Ini adalah teknik pamungkasnya. Keempat inkarnasinya sangat mengerikan saat mereka menyerang batu kekacauan dari segala arah. Namun, batu kekacauan itu tenang. Tubuhnya terus berputar dan bertabrakan dengan keempat pedang awan putih. Dengan suara berdenting, pedang-pedang itu patah. Keempat inkarnasi itu kembali memuntahkan darah dan terpental. Retakan muncul pada tiga di antaranya dan tubuh Bai Susu terluka. Terlalu lemah. Apakah ini kekuatan persatuan ilahi? Dia bahkan tidak dapat menghalangi satu serangan pun darinya. Batu kekacauan itu menggelengkan kepalanya dan mencibir. Seluruh tempat itu sunyi. Mata semua orang terbelalak dan mulut mereka menganga. Bai Susu lemah. Mereka tidak berpikir begitu. Paling tidak, serangan sebelumnya sudah pasti setingkat dengan raksasa muda. Bahkan raksasa muda lainnya harus berhati-hati saat menghadapinya. Namun, Bai Susu telah dikalahkan. Dia dikalahkan dengan mudah. Bukan karena Bai Susu lemah, melainkan karena batu kekacauan itu terlalu kuat. Pihak lain memiliki kekuatan juara ganda. Suku Primal Chaos terlalu mengerikan. Hanya sebuah batu saja sudah sangat mengerikan. Astaga, ini jelas bukan batu biasa. Dari mana asal batu ini? Tidak heran suku Primal Chaos berani datang. Selain tubuh Primal Chaos, sebenarnya ada batu yang mengerikan. Tampaknya situasinya berbahaya kali ini. Banyak sekali diskusi yang terjadi. Orang-orang dari Divine Union sangat gugup. Para murid pun keluar dan pergi ke sisi Bai Susu. Kakak senior Bai, apakah kamu baik-baik saja? Wajah Bai Susu pucat pasi. Sial, bagaimana dia bisa sekuat itu? Aku akan membalas dendam untukmu. Naga pelangi ilahi kegelapan berjalan keluar dan berkata dengan dingin, dari mana batu bodoh ini berasal? Turunlah ke sini. Beraninya seekor ular bersikap begitu sombong di depannya. Batu kekacauan itu mencibir dan memancarkan cahaya kekacauan yang mengerikan lagi. Rasanya seperti bilah pedang surgawi yang menebas ke bawah. Naga merah juga merasa bulu kuduknya berdiri. Sekarang dia tahu tekanan macam apa yang dihadapi Bai Susu. Orang ini mungkin bahkan lebih kuat dari huntian. Dia berteriak dengan marah, tidak berani ceroboh. Dia menggunakan pedang naga untuk melawannya. Dengan suara berdenting, pedang naga terlempar. Dia buru-buru mengumpulkan formasi susunan di sekitarnya. Mereka membentuk 36 formasi, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimutinya. Akan tetapi, mereka berhasil ditembus sepenuhnya. Dia juga terpental dan luka muncul di tubuhnya. Dia terluka lagi. Banyak orang terkejut. Mereka tahu bahwa naga merah juga merupakan raksasa muda. Yang lebih penting, pihak lain adalah ahli formasi susunan. Sekarang, dia bahkan terluka oleh formasi susunan. Dia hanya terluka ringan. Kemampuan formasi susunanmu tidak buruk. Namun, kau tetap bukan tandinganku. Batu kekacauan itu memandang naga merah dengan sedikit terkejut. Orang-orang dari suku Chaotik mencibir. Persatuan ilahi biasa saja. Bagaimana dengan Lin Woody? Dia berani membunuh Yang Mulia. Hari ini, kita di sini untuk membalas dendam. Bawa dia ke sini. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Semua orang menghirup udara dingin. Para anggota Divine Union juga tampak muram. Mereka berkata, mengapa kita tidak menyerang bersama? Ya, itu benar. Para ahli dari Aula Kehidupan Abadi, keluarga Dugu, dan suku Naga Api semuanya keluar. Mereka berencana untuk menyerang bersama-sama. Para tetua suku Chaotik mencibir ketika mereka melihat ini. Apa, Anda tidak bisa mengalahkannya satu lawan satu, jadi Anda ingin menyerang bersama? Inikah kekuatan persatuan ilahi? Apakah Anda pikir Anda satu-satunya? Lin Woody punya banyak musuh. Selama kita memberi perintah, semua musuhmu akan menyerbu. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Mendengar hal itu wajah orang-orang di persatuan ilahi berubah menjadi buruk. Bai Susu juga berkata, jangan bertindak gegabuh. Sialan, dari mana batu bodoh ini datang. Naga merah juga menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka bahwa dia juga akan dikalahkan. Biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, sesosok tubuh melayang dari kedalaman Divine Dragon Mansion. Patung ini sangatlah indah. Dia tidak berekspresi. Saat dia tiba, dia menatap batu kekacauan di langit. Ketika orang-orang di sekitar melihatnya, mereka berseru. Itu adalah peri Sen. 5.323. Itu Sen Jingkyu. Penampilannya mengembalikan kepercayaan diri anggota Divine Union. Bagaimanapun, Sen Jingkyu adalah seorang jenius yang bahkan lebih kuat dari Bai Susu, Naga Merah, dan yang lainnya. Orang-orang di sekitarnya juga berseru. Apakah Sen Jingkyu akan bergerak? Tampaknya situasinya telah berubah menjadi lebih baik. Apakah Anda Sen Jingkyu? Kau bukan tandinganku. Suruh Lin Woody keluar. Wajah para anggota Persatuan Ilahi berubah ketika mereka mendengar ini. Naga Merah menggertakkan giginya. Apa yang dilakukan oleh sepotong batu pecah yang begitu sombong? Benar sekali. Bahkan tubuh caotikmu dihancurkan oleh pemimpin alian silin. Beraninya sepotong batu sepertimu melawan pemimpin alian silin. Berhati-hatilah agar tidak mengirim Anda ke neraka tingkat ke-18. Batu caotik memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat dia mendengar ini. Ia menembus sembilan langit dan sepuluh daratan. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat seluruh tempat menjadi sunyi. Para anggota Persatuan Ilahi merasakan darah mereka mendidih dan tubuh mereka hampir terbelah. Pada saat itu, Sen Jingkyu melangkah keluar. Sebuah pusaran emas yang mengerikan muncul di sekitar tubuhnya. Hukum nomologi yang mengerikan juga melonjak saat dia menyerang dengan telapak tangannya, menghancurkan kekosongan di sekitarnya. Yang lainnya juga mundur. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Sen Jingkyu. Huh. Batu kekacauan primal mendengus dingin. Cahaya kekacauan primal di tubuhnya turun dengan niat membunuh yang sangat kuat. Tampaknya telah berubah menjadi pedang caotik yang menyapu ke segala arah. Detik berikutnya, dia menyerbu bagaikan sambaran petir. Dia menyerang Sen Jingkyu. Sen Jingkyu mendengus sambil membentuk segel tangan dan mengayunkannya. Cahaya keemasan melesat keluar dan bertabrakan dengan lawannya. Seketika, seratus ribu suara gemuruh terdengar. Langit dan bumi terbalik. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, suatu kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya semua mundur. Pada saat yang sama, mereka berteriak kaget. Terlalu kuat. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang amat mengerikan meletus dari batu caotik. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pupil mata Sen Jingkyu mengecil saat dia dipaksa mundur. Pada saat yang sama, sosok misterius muncul dalam pusaran emas di belakangnya. Itu menekan langit dan bumi. Meski begitu, dia tetap mundur selusin langkah. Orang-orang di sekitar terbelalak tak percaya. Apa yang baru saja mereka lihat. Sen Jingkyu telah dipaksa mundur. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa Sen Jingkyu sangat kuat. Namun sekarang, dia malah dipaksa mundur. Seberapa mengerikankah permata kekacauan ini? Tidak heran suku Hundun berani datang ke sini dan menantang Lin Suan. Dia tidak terluka sama sekali. Batu kekacauan juga terkejut. Ia menatap Sen Jingkyu dan sosok di belakangnya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Seni bela diri tabu. Sepertinya aku meremehkanmu. Orang harus tahu bahwa sekalipun itu adalah raksasa muda, gerakan tadi akan dapat membunuhnya. Bahkan sang juara ganda bisa terluka, tetapi Sen Jingkyu tidak terluka. Namun dia tidak peduli karena dia tahu kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya. Kau tidak perlu melakukan apapun. Kau tidak sebanding denganku. Biarkan Lin Woody keluar. Saya memberinya waktu 10 hari. Jika dia tidak muncul dalam 10 hari, aku akan datang ke sini dan membunuh kalian semua. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Siapa yang ingin melarikan diri? Aku akan segera membunuhnya. Sambil berkata demikian, Chaos Gem mencibir. Dia terbang ke langit, memimpin orang-orang suku Hundun ke sembilan surga dan mulai menunggu. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang-orang dari Divine Union memiliki ekspresi yang sangat buruk. Sialan, kenapa dia jadi menjadi sasaran ahli yang mengerikan seperti itu? Pada saat yang sama, berita itu menyebar. Seluruh kota kuno asal-usul suci gempar. Apa, seseorang benar-benar datang mengetuk pintu persatuan ilahi? Terlebih lagi, mereka ditekan sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Siapa yang begitu menakutkan? Bai Susu telah dikalahkan. Naga merah telah dikalahkan. Bahkan Sen Jingkyu telah dipaksa mundur hanya dengan satu gerakan. Seberapa mengerikankah orang itu? Itu seseorang dari suku Hundun. Tidak mungkin. Mungkinkah Hundian telah dibangkitkan? Seruan terdengar satu demi satu. Apa yang terjadi di sini sungguh mengejutkan? Itu bukan Hundian, melainkan sebongkah batu. Permata kekacauan. Apa, sepotong batu? Bagaimana bisa hal itu begitu menantang surga? Suku Hundun terlalu menakutkan, kata seorang elit generasi tua. Ini bukan batu biasa. Aku bisa merasakan aura mengerikan yang keluar darinya. Asal usul batu ini tentu saja luar biasa. Tak lama kemudian berita tentang keos gem tersebar kemana-mana. Seseorang berkata, mereka telah menemukan bahwa ini adalah batu yang berada di samping Kaisar Hundun. Dia telah berada di sisi Kaisar Semu selama bertahun-tahun dan memiliki jejak kekuatan Kaisar dalam dirinya. Ya Tuhan, pantas saja dia begitu berkuasa. Segala hal yang berhubungan dengan Kaisar Semu sangatlah mengerikan. Bahkan Sen Jingkyu pun kalah. Ternyata itu adalah batu milik Kaisar Semu. Apakah batu ini ada di sini untuk membalas dendam terhadap Hundian? Dia menantang Lin Woody. Tidak ada kabar tentang Lin Woody selama tiga tahun. Jika dia tidak muncul dalam sepuluh hari, persatuan ilahi mungkin akan berakhir. Tak seorang pun dapat menahan satu serangan pun dari keos gem. Dalam sekejap, banyak sekali orang yang terkejut. Berita itu menyebar ke seluruh bintang Kaisar terkubur dan bahkan alam semesta. Ketika orang-orang dari ras 10.000 Dragon Corps, Purple Mansion, dan Destiny Gemini mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka sebelumnya telah menyerang Divine Union tetapi kembali dengan tangan hampa. Mereka tidak menyangka bahwa Divine Union akan berada dalam krisis seperti sekarang. Bagus. Ayo kita pergi dan menonton. Mereka semua menuju ke sana. Bila diperlukan, mereka dapat memberikan bantuan kepada suku Hundun. Ketika Siang Daozong dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka berubah muram. Leluhur Savage Wilderness melangkah keluar dan menindas dunia. Leluhur ilahi suku Hundun memang telah mengatakan bahwa Dewa Permata Kekacauan mereka hanya akan melawan Lin Woody sendirian. Mereka tidak menginginkan perang antar sekte. Tentu saja, jika kalian bertarung, suku Hundun tidak akan takut. Suaranya nyaring. 10.000 Dragon Corps, Golden Crow 3B, Purple Mansion, dan yang lainnya semuanya bergegas untuk menonton. Dalam sekejap, situasinya menjadi berbahaya. Wajah leluhur-leluhur menjadi muram. Mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, begitu mereka melakukannya, itu akan menjadi pertempuran antara puluhan keluarga kuno. Senjata Dao Extreme akan muncul sekali lagi dan hasilnya akan sulit ditentukan. Lin Suan, kamu di mana? Apakah Anda sudah mendengar beritanya? Kembalilah segera. Leluhur Wilderness Savage dan yang lainnya merasa cemas. Orang-orang dari pengadilan naga 10.000 mencibir. Saya tidak berpikir Lin Woody akan berani kembali. Orang-orang dari Purple Mansion mendengus. Mungkin dia sudah meninggal. Orang-orang dari suku Gagak Emas mendengus. Jika dia berani kembali, dia pasti akan dibunuh oleh permata kekacauan. Ini adalah batu dengan kekuatan seorang kaisar semu. Orang-orang ini semua memiliki dendam terhadap Lin Suan. Sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka tentu saja mengejek dan mengejek. Mereka bahkan berharap Lin Suan akan keluar. Kalau begitu, dia akan ditekan. Apa yang harus mereka lakukan? Orang-orang dari Divine Union juga panik. Orang-orang dari Aula Kehidupan Abadi dan keluarga Dugu juga cemas. Apakah Lin Gongzi baik-baik saja? Naga Merah berkata, jangan khawatir, dia pasti akan datang. Dia sudah mengirim pesan ke Lin Suan. Pada saat yang sama, Yan Ruyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya tiba satu demi satu. Mereka semua menunggu. Dalam sekejap mata, lima hari berlalu. Pada hari ini, di alam semesta, di dunia sejati, berita lain datang. Ia melanda seluruh alam semesta. Itu berita tentang Lin Suan. 5.324 Lin Suan telah keluar dari pengasingannya dan menaklukkan Yayasan Abadi Bintang 9. Dia telah membunuh Chen Mu, Kai Ling Ye, dan Bing Long. Dia telah membunuh ketua balai baru dari Yayasan Abadi Bintang 9. Dia telah memperoleh kendali penuh atas Yayasan Abadi. Berita itu seperti badai, melanda seluruh dunia. Ketika orang-orang itu mendengarnya, mereka semua tercengang. Ini bukan pertama kalinya Lin Suan membunuh seorang pemuda kuat. Namun, dia telah membunuh Hallmaster lain dari Immortal Foundation dan menaklukkannya. Ini terlalu mengejutkan. Itu adalah Yayasan Abadi, Sekte Penguasa. Sekarang, mereka juga tunduk pada Lin Woody. Dalam sekejap, kerumunan menjadi gempar. Mungkinkah dia telah menggunakan mayat kaisar batas lagi? Ini karena ketua balai sebelumnya dari Yayasan Abadi Bintang 9 telah dibunuh oleh mayat kaisar batas. Namun, ketika berita itu menyebar, sungguh mengejutkan. Lin Woody tidak menggunakan mayat kaisar batas atau senjata ekstrim. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Hallmaster. Ketika berita itu menyebar, semua orang semakin terkejut. Ketua Aula baru dari Yayasan Abadi 9 Bintang juga merupakan leluhur ilahi. Sekarang, Lin Suan dapat membunuh leluhur ilahi dengan kekuatannya sendiri. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari tiga tahun lalu. Banyak orang ketakutan. Wajah para anggota istana Kekaisaran 10 Ribu Naga, Sifu, dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Lin Woody tidak hanya tidak mati, tetapi dia menjadi lebih kuat. Hal ini membuat mereka menggertakkan gigi. Pada saat yang sama, orang-orang dari Divine Union bersorak. Ini hebat. Master Aliansi mereka Lin masih hidup. Terlebih lagi, dia menjadi semakin menakutkan. Asalkan Master Aliansi Lin datang, semua bahaya akan teratasi. Beberapa ahli bahkan menantikannya. Lin Woody sangat menakutkan dan batu kekacauan memiliki asal-usul yang luar biasa. Keduanya adalah ahli super. Pertarungan antara mereka berdua pasti akan sangat seru. Mereka tidak boleh melewatkannya. Dalam sekejap, semua orang menuju ke bintang Kaisar terkubur. Pada saat ini, semua ahli dan jenius di alam semesta bergerak. Beberapa orang menyesal tidak bisa menyaksikan pertarungan antara Lin Suan dan Huntian. Sekarang setelah batu kekacauan yang lebih kuat dari Huntian telah muncul, mereka tentu tidak akan melewatkannya. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa ini pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah musuh bebu yutan. Satu persatu sosok muncul ke langit. Di langit berbintang di alam semesta, ada satu orang yang dikelilingi oleh petir yang sangat mengerikan. Itu seperti kelahiran dewa petir, melangkah sejauh ribuan mil. Berkecamuk di alam semesta. Itu mengejutkan. Di sisi lain, ada seseorang yang memegang spanduk hitam besar. Dia seperti dewa iblis saat bergerak keluar, membuat semua orang ketakutan. Ada juga orang-orang yang dikelilingi api, seolah-olah dewa api telah turun. Semua pakar ini menuju ke bintang kaisar terkubur. Untuk sesaat, mereka yang sedang tergesa-gesa di alam semesta juga merasa khawatir. Sialan, mengapa aura orang-orang ini begitu kuat? Mengapa saya merasa mereka lebih mengerikan daripada leluhur suci? Yang lebih penting, orang-orang ini tampak sangat mudah. Mungkinkah ini salah satu ahli legendaris yang berhasil melepaskan segel tersebut? Apakah orang-orang ini pergi menonton pertarungan Lin Woody? Semua orang bahkan lebih terkejut lagi. Ketika berita itu tersebar, banyak sekali orang yang gempar, bahkan semakin banyak yang pergi. Lin Woody menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Batu kekacauan membawa aura seorang kaisar semu. Mereka berdua sangat menakutkan bahkan di antara para juara ganda. Mereka bertanya-tanya apakah mereka punya harapan untuk mendekati Triple Crown. Mendengar kata-kata, Triple Crown, semua orang terkejut. Double Crown sudah sangat langka. Triple Crown adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan. Sejauh ini, Triple Crown belum muncul. Hanya ada legenda bahwa ada Triple Crown di Zee Mansion. Tetapi apakah itu benar-benar ada atau tidak, tidak seorang pun dapat memastikannya. Namun begitu orang seperti itu muncul, bahkan di antara para guru suci, mereka dapat menyapu bersih segalanya. Para guru suci yang lebih tua juga merasakan bahayanya. Aura baik dan jahat yang tak berujung berkumpul di klan Destiny Twins. Di antara mereka, seorang pria parubaya memiliki ekspresi dingin. Lin Woody pasti tidak bisa menjadi Triple Crown. Berapa banyak guru suci yang tidak dapat memperoleh gelar Triple Crown, apalagi dia. Sudah pasti dia tidak akan pernah bisa mencapainya seumur hidupnya. Para tetua di sekitarnya menganggup tanda setuju. Mereka bahkan merasa bahwa Lin Woody mungkin akan dibunuh oleh batu kekacauan kali ini. Apakah saudara Lin menjadi lebih kuat? Di keluarga Ye, mata Ye Wudao berkedip. Ayo kita pergi dan saksikan pertarungan ini. Para ahli keluarga Ye di belakangnya menghirup udara dingin. Lin Woody ini luar biasa. Jika ada seseorang yang dapat mencapai Triple Crown pertama, kemungkinan besar dialah yang akan berhasil. Wudao, setelah pertempuran ini, kamu harus menggunakan benda-benda peninggalan langit dan bumi. Para tetua keluarga Ye tampak serius. Aku tahu kalian bangga dan tidak ingin bergantung pada kekuatan eksternal. Namun, ini adalah era kemasan. Banyak pakar telah berkumpul di era ini. Bahkan para ahli dari puluhan ribu tahun lalu telah muncul. Tetua lainnya berkata, Ya, benda ini ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi kita untuk keturunan keluarga Ye. Tidak apa-apa, jika Anda menggunakannya. Ye Wudao menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata, Saya mengerti. Saya akan mempertimbangkan untuk menggunakannya. Mendengar ini, para tetua keluarga Ye tertawa. Itu hebat. Ye Wudao hanyalah seorang pemuda yang kuat. Masih ada jarak antara dia dan Double Crown, tetapi mereka tidak terlalu khawatir. Keluarga Ye memiliki fondasi yang kuat. Keluarga Ye pernah melahirkan seorang Kaisar Agung. Dan dia adalah sosok yang menakutkan di antara para Kaisar Agung. Dia disebut Kaisar Surgawi. Setelah Kaisar Surgawi keluarga Ye naik tahta, ia meninggalkan beberapa harta. Selain kitab suci kuno dan senjata-senjata ekstrim milik Kaisar Agung, ada pula harta karun lainnya. Mereka dipersiapkan bagi keturunan yang memiliki harapan untuk menjadi Kaisar Agung. Sebelumnya, Ye Wudao selalu ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menerobos, jadi dia tidak menggunakan hal-hal ini. Namun sekarang, sudah waktunya untuk menggunakannya. Begitu dia menggunakannya, Liv Dao Denir akan mengalami transformasi yang mengguncang surga dan menghancurkan bumi. Pada saat itu, menjadi Double Crown sama sekali bukan masalah. Dia bahkan mungkin menjadi Triple Crown. Inilah alasannya mengapa mereka begitu percaya diri. Di sisi lain, gua kilin api. Wajah si kilin api menjadi dingin ketika mendengar berita itu. Kamu belum mati. Dia mengerutkan alisnya rat-rat. Kali ini, aku akan melihatmu jatuh dengan mataku sendiri. Dia menggertakkan giginya. Yang lainnya, seperti Kun Pengzi dan Gu Feng, juga mengambil tindakan. Selain itu, ada orang lain di alam semesta. Orang ini tinggal menyendiri di sebuah planet yang sangat terpencil. Pada saat ini, pusaran hitam tak berujung bergulir cepat di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, seekor monster terbang dari jauh. Monster itu dengan hormat bersujud di tanah dan menceritakan kepada sosok itu apa yang terjadi di alam semesta. Setelah mendengar ini, Yao Guang menyipitkan matanya. Batu kekacauan dan Lin Woody sedang bertarung. Saya menantikannya. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk memedulikan mereka. Saksikan pertarungannya dan beritahu aku hasilnya. Dengan itu, monster itu membubung ke langit dan terbang ke kejauhan. Yao Guang terus berkultivasi dalam pengasingan. Dalam pusaran hitamnya, sesosok mayat terus-menerus bergoyang naik turun. Itu adalah tubuh kekacauan. Sekarang, tubuhnya sedang dilahap. Begitu tubuhnya dilahap abis, dia akan memiliki kekuatan tubuh kekacauan. Saat itu, dia tidak akan peduli dengan batu kekacauan atau Lin Woody. 5.325 Pada hari ke-10, kota Holi abis di bintang kaisar terkubur menjadi sangat ramai. Banyak sekali pembangkit tenaga listrik telah hadir. Ya ampun, itu pasti Kun Peng si. Dia benar-benar datang juga. Tidak hanya itu, Kilin Api juga datang. Selain mereka, Gu Feng, Ye Wudao, dan yang lainnya juga telah tiba. Mereka semua merupakan pemain muda yang hebat dan bahkan ada seorang juara mahkota ganda. Sangat sulit bagi banyak orang untuk berkumpul bersama. Hanya Lin Woody yang bisa melakukannya. Mari kita pergi ke Divine Union dan melihat apakah Lin Woody telah kembali. Orang-orang ini semua berjalan menuju gerbang kota. Persatuan ilahi juga dikelilingi oleh orang-orang. Orang-orang dari persatuan ilahi merasakan tekanan besar dan mundur ke aolah utama. Tak lama kemudian, orang-orang ini keluar lagi. Kali ini, pemimpinnya adalah Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan Yan Ruyu. Kemudian, Bai Susu, Crimson Dragon, dan yang lainnya juga berjalan keluar. Luka-luka di tubuh mereka semua telah sembuh. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat serius. Lihat, Murong King Cheng juga ada di sini. Itu pasti Yan Ruyu. Mereka berdua juga wanita yang sombong. Mereka juga sudah kembali. Apakah Lin Woody sudah kembali? Mereka segera melihat sekeliling. Namun, mereka menyadari bahwa Lin Suan tidak ada di antara orang-orang ini. Beberapa orang menghela nafas. Mungkinkah Lin Woody belum ada di sini? Ya Tuhan, bukankah dia masih hidup? Mengapa dia belum ada di sini? Mungkinkah dia tidak berani berpartisipasi dalam pertempuran ini? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Tentu saja, ada juga orang-orang yang terkejut. Meskipun Lin Suan tidak datang, kekuatan yang ditunjukkan oleh Divine Union benar-benar terlalu kuat. Belum lagi keluarga dan sekte, generasi muda saja sudah ada Yan Ruyu, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu. Mereka adalah tiga wanita terhormat kelas atas. Selain mereka, ada juga kekuatan muda seperti Crimson Dragon dan Bai Susu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat pada ras monark. Ras raja biasa tidak akan menghasilkan kekuatan muda selain membesarkan putra kaisar mereka. Akan tetapi, persatuan ilahi memiliki begitu banyak dari mereka. Apa yang begitu menakjubkan tentang ini? Mereka mungkin akan melampaui ras raja di masa depan. Tidak mengherankan jika ras wonton ingin bergerak. Tidak ada yang berani membiarkan kekuatan seperti itu ada. Ledakan, ledakan. Antara langit dan bumi terdengar puluhan ribu guntur yang seakan-akan hendak menghancurkan dunia. Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan petir ini sangat mengerikan. Para wali itu tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan sementara tubuh mereka gemetar. Bahkan pupil para leluhur suci pun mengecil. Siapakah mereka? Apakah ahli dao petir yang mengerikan telah tiba? Pada saat berikutnya, sebuah sosok turun dari lautan petir. Katanya dengan keras. Sepertinya aku belum terlambat. Ini adalah pria sangat tampan yang mengenakan baju besi. Petir menyambar tubuhnya. Seolah-olah dewa petir telah turun. Dia berdiri di sana dan melihat ke segala arah. Pada saat ini, para pembangkit tenaga muda dan para master suci generasi tua semuanya merasakan tekanan luar biasa. Siapa orang ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ekspresi Gu Feng, Kun Peng Zi, dan yang lainnya berubah drastis. Kekuatan mereka tidak mampu melawan pihak lain. Bahkan pupil mata kilin api pun mengecil saat cahaya mengerikan keluar dari matanya. Garis keturunan kilin di tubuhnya meletus, menyapu sembilan surga. Raja, ini adalah juara ganda. Dia benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Raja Mahkota Ganda juga akan turun. Mungkinkah salah satu tokoh legendaris itu? Ya Tuhan, dia pastilah sang pembangkit tenaga listrik legendaris yang sedang tertidur, sang Raja Petir. Dia benar-benar datang juga. Ini adalah juara ganda. Seruan keterkejutan terdengar silih berganti. Raja Petir, Raja Mahkota Ganda, seorang jenius yang telah tertidur 20 ribu tahun yang lalu, akhirnya terbangun di era ini. Terlebih lagi, dia telah tiba. Kekuatan Petir pihak lain sangat mengerikan. Itu adalah kekuatan yang dahsyat dan merusak. Pihak lain tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri di sana, dan semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Orang dapat membayangkan bahwa jika pihak lain menyerang, kekuatannya akan mengguncang bumi. Raja Guntur berdiri di kehampaan dan melihat ke segala arah. Ketika dia melihat orang-orang muda itu sama sekali tidak dapat melawannya, sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Namun tak lama kemudian, dia menatap kilin api, dan jejak cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Putra Kaisar, dia benar-benar bisa menjadi Raja Mahkota Ganda. Dia sangat kuat. Dia sangat tertarik pada kilin api, tetapi dia tidak bergerak. Dia masih berdiri di kehampaan. Wajah kilin api menjadi dingin. Dia juga merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, dia sangat percaya diri. Dia bukan hanya Raja Mahkota Ganda. Yang lebih penting, dia adalah Putra Kaisar. Garis keturunannya luar biasa, dan dia bisa menyapu bersih segalanya. Dengan mendengus dingin, garis keturunan kilin di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Api yang mengerikan menyapu sembilan langit. Pada saat ini, suara lain terdengar dari kehampaan. Fire kilin, garis keturunan Putra Kaisar. Biarkan aku melihat apakah garis keturunanmu lebih kuat. Atau apakah apiku lebih kuat. Saat suara itu jatuh, seluruh langit berubah menjadi lautan api. Orang-orang di sekitarnya ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat. Bahkan leluhur suci seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka merasa seperti hendak dibakar. Siapa itu? Murid-murid dari para ahli klan kilin mengerut. Kilin api meraung, dan hantu kilin melesat ke langit. Pada saat berikutnya, seorang wanita berjalan keluar dari langit. Wanita ini sangat cantik, dan api di tubuhnya sangat besar. Dia seperti Dewi Api. Auranya tidak lebih lemah dari kilin api sama sekali. Ya Tuhan, agar mampu melawan kilin, dia juga seorang raja mahkota ganda. Dia adalah Zen Siang. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari 30 ribu tahun lalu yang telah menyatu dengan api ilahi surga dan bumi. Banyak sekali orang yang berseru, dan penduduk gua api kilin seolah-olah tengah menghadapi musuh besar. Wajah kilin api juga sangat dingin. Dia bisa merasakan api di tubuh pihak lain sangat mengejutkan. Zen Siang melirik kilin api, lalu menatap batu kekacauan di kejauhan. Lalu dia juga berdiri di langit. Kemudian, langit menjadi gelap, dan sebuah bendera besar menutupi dunia. Seluruh langit tampak akan hancur. Semua orang ketakutan. Apakah ada ahli lain yang datang? Siapa kali ini? Itu adalah Hei Ki, sosok dari 30 ribu tahun yang lalu. Bendera hitam di tangannya telah membunuh banyak sekali orang kuat. Dikatakan bahwa, beberapa leluhur suci telah mati di tangannya. Mendengar ini, bahkan para ahli leluhur ilahi pun menunjukkan ekspresi jelek di wajah mereka. Orang ini adalah dewa pembantaian yang mengerikan. Setelah Hei Ki tiba, dia menatap batu kekacauan. Dia menyipitkan matanya. Aura di sekitar kaisar semu itu sedikit menarik. Para raksasa muda lainnya dan para pembangkit tenaga listrik generasi tua seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Sudah ada tiga raja mahkota ganda, dan masing-masing dari mereka menggemparkan dunia. Kekuatan orang-orang ini tak terduga. Mereka bertanya-tanya apakah masih ada orang yang berhibernasi. Pada saat ini, kekosongan di kejauhan terbuka, dan sebuah kapal roh terbang di atasnya. Ada banyak sosok berdiri di atasnya. Itu adalah orang-orang dari Purple Mansion. Seseorang berseru. Mereka semua menoleh. Tuhan Istana dari Istana Ungu berdiri di depan, dan di belakangnya ada sembilan penerus agung. Selain itu, ada beberapa orang yang sangat asing, tetapi aura di tubuh mereka sangat menakutkan. Mereka mungkin juga orang-orang yang sedang berhibernasi. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Raja Mahkota Ganda, mereka tetap sangat menakutkan. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, seorang penguasa suci berseru. Lihatlah orang itu, aura di tubuhnya sangat menakutkan. Ya ampun, mungkinkah Raja Mahkota Tiga yang legendaris dari Istana Ungu telah muncul. 5.326 Begitu dia berkata demikian, semua orang menoleh. Saat berikutnya, mereka menghirup udara dingin. Sebelumnya, mereka tidak terlalu memperhatikan karena sosok ini sangat samar, berdiri di sana seperti bayangan. Awalnya, tak seorang pun memperhatikannya. Akan tetapi, ketika mereka mengamati dengan saksama, mereka menyadari bahwa hal itu sama sekali tidak terjadi. Seluruh situasi telah berubah. Di atas perahu roh, meskipun pemimpin Purple Mansion memimpin, setelah diamati lebih dekat, Purple Mansion bukanlah yang terpenting. Yang paling penting adalah bahwa pria seperti bayangan ini adalah inti dari seluruh barisan. Legenda mengatakan bahwa ada seorang juara triple crown yang sedang tidur di Purple Mansion. Mungkinkah itu dia? Ya Tuhan, begitu orang seperti itu muncul, tak akan ada seorang pun yang mampu menandinginya. Pada saat ini, semua orang tercengang. Raja Petir, Heiki, Yan Siang, dan yang lainnya semua menoleh. Kilin Api dan yang lainnya bahkan lebih gugup. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu tidak benar. Yan Siang menggelengkan kepalanya. Itu bukan aura juara triple crown. Itu tetaplah juara double crown. Pemimpin suci lainnya juga menyadari bahwa memang demikianlah adanya. Meskipun sosok seperti bayangan itu menakutkan, dia belum mencapai level juara tiga mahkota. Meski begitu, itu cukup menakutkan. Sang juara mahkota ganda adalah eksistensi yang mengerikan. Purple Mansion memang mengesankan. Selain juara triple crown, ada juga juara double crown. Itu tidak terduga. Siu Ying, itu ternyata kamu. Raja Petir berkata dengan suara berat. Dia jelas sangat terkejut. Aku tidak menyangka kamu akan memilih untuk tidur juga. Yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka mereka saling mengenal. Para juara double crown ini tampaknya saling berhubungan satu sama lain. Siu Ying menatap Raja Petir dan menganggup pelan. Kemudian, dia juga melihat kekejauhan. Batu kekacauan, dia menyipitkan matanya. Aku ingin tahu di mana Lin Woody. Dia melihat ke segala arah. Lin Woody adalah musuh bebuyutan Purple Mansion. Sebagai anggota Purple Mansion, dia tentu ingin melihatnya. Siapa orang ini? Sampai sekarang dia belum muncul. Siu Ying menggelengkan kepalanya sedikit. Mungkin dia tidak berani datang. Orang-orang di Purple Mansion menempati satu tempat. Tak lama kemudian, lebih banyak orang berdatangan. Ada para jenius muda, leluhur suci tua, dan para tokoh terkemuka. Semakin banyak orang datang, tetapi Lin Woody masih belum muncul. Beberapa orang mengerutkan kening. Lin Woody tidak akan datang karena dia takut, bukan? Bahkan orang-orang di Persatuan Ilahi pun sangat khawatir. Murong King Cheng berkata, Jangan khawatir, kakak Suan pasti akan datang. Setelah menunggu sekitar setengah hari, tiba-tiba, Ki pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya datang dari jauh. Lalu, sebuah sosok berjalan di udara. Dia bagaikan dewa pedang yang turun. Banyak orang menoleh untuk melihatnya. Aura yang mengerikan sekali. Ya Tuhan, siapa itu? Mereka melihat seorang pria berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di tengah pedang Ki yang memenuhi langit. Bayangan pedang di tubuhnya sangat menakutkan. Itu dia, Lin Woody. Dia benar-benar datang. Seruan kaget pun terdengar. Pada saat itu, semua orang di sekitar mendongak melihat ke langit. Mata mereka memancarkan cahaya yang tajam. Batu kekacauan milik suku kekacauan purba melayang ke udara, melepaskan kekuatan yang dapat membelah langit dan bumi. Apakah dia di sini? Niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Orang-orang dari Divine Union juga berdiri. Ini hebat. Itu adalah pemimpin Union. Master aliansi akhirnya tiba. Klan Nalan, Klan Dugu, Klan Naga Api, dan yang lainnya semuanya tertawa. Mereka tahu bahwa Lin Suan pasti akan datang. Hebat, kekuatan bocah ini menjadi lebih kuat lagi. Klan Naga Merah dan yang lainnya juga melompat ke girangan. Memang, pedang Ki di tubuh Lin Suan seperti bintang yang terus berputar di sekelilingnya. Sembilan bintang sejajar. Lin Suan, di sisi lain, sedang menginjak bintang-bintang seperti dewa alam semesta. Fenomena seperti itu benar-benar mengejutkan. Mengapa saya merasa bintang ini tampak dimurnikan dari dunia bintang yang sebenarnya? Apa yang telah bocah nakal ini tanam selama tiga tahun terakhir? Semua orang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Bahkan leluhur ilahi pun terkejut. Sembilan bintang ini benar-benar mengerikan. Kekuatan bocah ini telah menjadi lebih kuat lagi. Wajah Huo Kilin sangat dingin. Dia juga bisa merasakan betapa mengerikannya sembilan bintang ini. Di sisi lain, sang penguasa petir berdiri di tanah, dikelilingi oleh sepuluh ribu petir. Apakah ini Lin Woody? Dia sangat kuat. Dia bahkan lebih mengerikan daripada yang diceritakan dalam legenda. Juara Double Crown lainnya juga terlihat sangat hikmat. Generasi muda akan melampaui mereka pada waktunya. Meskipun mereka bukan dari era ini, mereka tidak menyangka orang yang begitu hebat akan muncul di era ini. Memang layak disebut sebagai zaman kemasan. Sembilan penerus Purple Mansion juga terkejut. Tuan Istana Ungu menatap Siu Ying dan berkata dengan wajah serius. Apa pendapatmu tentang dia? Siu Ying berkata bahwa dia memang seorang jenius yang tak tertandingi. Sembilan bintangnya meminjam kekuatan alam semesta dan sangat luas. Selain itu, dia memiliki banyak teknik hebat dan kekuatan ilahi sebelum ini. Dia adalah musuh yang tak tertandingi. Mendengar hal itu, orang-orang di Istana Ungu pun ikut terkejut. Siu Ying adalah juara Double Crown yang sedang tertidur dan sangat menakutkan. Sekarang dia sudah berkata demikian, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Lin Suan. Tampaknya pertempuran puncak akan segera terjadi. Mari kita mundur dari formasi. Orang-orang ini mundur satu demi satu. Pada saat yang sama, seluruh kota kuno menyala dengan formasi itu. Ia menjaga bangunan dan istana di bawahnya. Orang-orang klan Hundun juga segera mundur ke tempat yang aman. Hanya satu sosok yang tersisa. Sosok itu adalah Keostone. Dia masih berdiri di sana. Lin Suan juga menoleh dan melihat. Dia juga melihat batu kekacauan dan menutup matanya. Apakah ini orang yang ingin menantangku? Dia tidak menduga itu adalah sebuah batu. Namun, aura batu ini tidak biasa. Dia bisa merasakan sedikit aura kaisar darinya. Apakah dia dari klan Hundun? Awalnya dia mengira itu adalah seorang ahli atau leluhur ilahi dari klan Hundun. Sekarang, tampaknya tidak demikian. Aura dari pihak lain sangat misterius. Mungkinkah dia akan menjadi kaisar semu? Namun, hal itu seharusnya tidak terjadi. Dia tidak merasakan adanya bahaya yang fatal. Apakah kamu yang ingin menantangku? Sebutkan namamu. Aku tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Lin Suan berkata dengan suara rendah. Apakah anda Lin Woody? Memang, dia lebih sombong dari yang dia bayangkan. Keostone juga berkata dengan suara rendah. Aku adalah batu yang memisahkan langit dan bumi. Aku selalu tinggal di klan Hundun dan dapat dianggap sebagai anggota klan Hundun. Lin Woody, beraninya kau membunuh seorang jenius tak tertandingi dari klan Hundun. Bagaimana kau ingin mati? Lin Suan mendengus dingin. Hundun Tian memang pantas mati. Sedangkan kau, kau sedang mencari kematian. Beraninya kau melukai orang-orang dari Divine Union. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi hari ini? Kekuatan Lin Suan saat ini sungguh hebat, dan rinegannya bahkan lebih mengerikan. Ketika dia tiba, dia melirik ke arah persatuan ilahi dan melihat Bai Susu dan naga merah terluka. Terlebih lagi, aura primal chaos yang dibawanya sangatlah kuat. Aura batu inilah yang membuatnya marah. Hari ini, kamu akan jatuh di sini. Aku akan memberitahu semua orang bahwa persatuan ilahi tidak dapat diganggu-gugat. Lin Suan memancarkan aura mendominasi yang kuat. Kemudian, dia melangkah maju dan kekuatan dalam tubuhnya meledak, menyapu sembilan langit. 5.327 Pedang Ki Lin Suan membumbung tinggi ke angkasa, dan sembilan bintang di belakangnya berputar perlahan. Kemudian, sebilah pedang menebas bagaikan bintang yang turun dari alam semesta. Ia membawa kekuatan besar saat menyerang ke depan. Sungguh kekuatan langit dan bumi yang mengerikan. Teknik pedang macam apa ini? Raja Guntur terkejut ketika dia merasakan kekuatan alam semesta. Kau sedang mencari kematian, hari ini adalah hari kematianmu. Batu kekacauan meraung. Dia datang ke sini untuk mengecam Lin Suan, tetapi pihak lain mengancam akan membunuhnya begitu dia tiba. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Aura kacau di tubuhnya memadat, berubah menjadi sambaran petir kacau yang menyerbu ke depan. Kilatan petir yang kacau ini membawa kekuatan untuk membuka alam semesta, dan sangat cepat. Dalam sekejap, ia mencapai bagian depan dan bertabrakan dengan teknik pedang langit berbintang. Dengan bunyi dentang, cahaya bintang di langit bergetar. Namun, teknik pedang Lin Suan sangat mengerikan. Teknik itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ia juga memiliki luasnya alam semesta. Di bawah pedang, petir yang kacau itu ditekuk. Melihat akan hancur, batu kekacauan meraung, dan petir kacau di tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Ia menyerang ke depan. Ia membentuk jaring kacau yang menyelimuti kipedang langit berbintang. Akhirnya, ia menyegel langit, lalu keduanya menghilang. Ratusan lubang hitam muncul di langit, naik dan turun, menghubungkan ke langit berbintang di luar. Orang-orang di sekitar terkejut. Sebuah gerakan sederhana dari mereka berdua memiliki kekuatan untuk membuka alam semesta. Para raksasa muda itu ketakutan. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Bahkan para penguasa suci lainnya pun menarik napas dingin. Karena mereka menyadari bahwa mereka berdua tidak lebih lemah dari mereka sama sekali. Sekalipun mereka menghadapi serangan seperti itu, mereka harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Keduanya tidak langsung menyerang setelah serangan mereka menghilang. Sebaliknya, mereka saling menatap. Pada saat ini, Lin Suan bergerak lagi. Dengan lambayan tangannya, energi pedang berbintang di langit turun lagi. Kali ini, bahkan lebih mengerikan lagi. Seolah-olah berubah menjadi peta langit berbintang yang luas dan saling terkait. Sembilan bintang ini diperoleh Lin Suan saat ia memahami inti dari platform abadi bintang sembilan. Pada saat yang sama, ia juga menciptakan teknik pedang langit berbintang. Pada saat ini, kekuatannya sangat luas dan tak terbatas. Seluruh peta langit berbintang sepenuhnya dibentuk oleh pedang ki. Itu tidak bisa dihancurkan dan diselimuti. Cahaya kacau yang memenuhi langit terus pecah. Orang-orang di sekitarnya terkesiap. Stone of Chaos juga sangat terkejut. Sambil mendengus dingin, dia melompat ke udara dan menyerang ke depan. Asalnya bukan batu biasa, itu adalah batu yang tertinggal saat dunia diciptakan. Kemudian, dia dibawa serta oleh pihak kaisar semu sepanjang tahun, terus-menerus dipoles. Fisiknya benar-benar mengerikan, bahkan lebih kuat dari tubuh caotik. Itu adalah senjata terkuat, jadi pada saat ini, dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke depan. Ketika Lifdao Denir melihat apa yang terjadi, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Sungguh tubuh yang kuat, tampaknya melampaui tubuh primal chaos. Tubuh sucinya setara dengan tubuh ilahi sembilan yang, peringkatnya berada di belakang tubuh kekacauan primal. Namun sekarang, batu itu lebih kuat dari tubuh caotik. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ekspresi kilin api juga serius. Jika dia menghadapi serangan ini, dia mungkin harus menggunakan semua kekuatan garis keturunannya. Jika tidak, akan sulit baginya untuk menolaknya. Bagaimana Lin Woody memblokirnya? Tubuh ilahi sembilan yang tidak dapat menghalanginya sama sekali. Akankah lawan menggunakan rinegan? Setelah daya itu digunakan, akan sulit untuk menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Jika batu kekacauan ini memiliki kartu truf lain, Lin Suan akan berada dalam bahaya. Ledakan. Batu kekacauan bagaikan pisau panas yang menusuk mentega. Batu itu melesat maju dan menghantam peta langit berbintang, menembusnya. Kemudian, ia dengan cepat menyerang Lin Suan. Adegan ini membuat banyak sekali orang berteriak kaget. Ledakan. Retakan spasial yang besar muncul di kehampaan. Retakan itu sangat mengerikan. Kekuatan yang dipancarkannya membuat orang-orang di sekitarnya muntah darah dan mundur. Tidak bagus. Mereka segera melarikan diri. Bahkan leluhur ilahi pun terkejut. Mereka membuka sein domain mereka untuk memblokir kekuatan yang tersisa. Orang bisa membayangkan bahwa jika mereka terkena serangan langsung, mereka mungkin akan langsung tertusuk. Menghadapi serangan seperti itu, Lin Suan tidak menghindar sama sekali. Sebaliknya, dia terus melambaikan tangannya. Sembilan bintang di langit terus berputar. Kemudian, mereka membentuk garis lurus, seolah-olah mereka telah berubah menjadi pedang dewa berbintang yang menebas ke bawah. Sembilan bintang sejajar. Pedang ki yang besar bertabrakan dengan batu kekacauan. Pada saat berikutnya, bagian depan ditelan oleh lubang hitam. Warnanya hitam pekat, bagaikan monster jurang raksasa. Kekuatan mengerikan mengalir ke sembilan langit. Langit berbintang di alam luar hancur berkeping-keping. Lingkungan sekitar terguncang. Untungnya, ada formasi susunan di sini. Jika tidak, serangan ini akan mengubah kota kuno Sein Origin menjadi abu. Semakin banyak lubang hitam muncul di langit, menelan keduanya. Mata semua orang membelalak. Apakah Lin Woody berhasil menghalau serangan itu? Bisa kaki pedangnya melukai batu kekacauan? Semua orang sangat penasaran. Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah batu terbang keluar. Itu adalah batu kekacauan. Dia terlempar. Apakah dia terluka? Semua orang melihat dan menemukan tidak ada retakan pada batu kekacauan. Ini mengejutkan mereka. Di sisi lain, Lin Suan keluar dari lubang hitam. Pada saat ini, cahaya bintang di tubuhnya menghilang dan digantikan oleh ki iblis hitam pekat. Telapak tangannya membentuk segel iblis dan menyerang ke depan. Pada saat ini, ia berubah menjadi dewa iblis. Batu kekacauan meraung dan membentuk pusaran kekacauan yang menyerbu ke depan. Keduanya bertabrakan dan mundur. Lin Suan menyerang lagi. Pada saat ini, wajah iblis terbentuk di segel. Wajah itu sangat ganas. Terdengar ledakan keras. Batu kekacauan bertabrakan dengannya dan terguncang. Mereka berdua mundur lagi. Lin Suan menyerang lagi. Kali ini, ia membentuk tanduk setan. Gerakan ketiga membentuk sayap iblis. Pola-pola iblis pada segel dewa iblis menjadi semakin nyata. Pada gerakan kelima, batu kekacauan akhirnya terlempar. Pada saat ini, dibalik batu kekacauan, kekosongan dalam radius ribuan mil berubah menjadi ketiadaan. Melihat ini, semua orang terkejut. Kilin api tampak muram. Batu kekacauan mungkin tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Meski fisiknya kuat, bukan berarti tak terkalahkan. Segel Lin Woody benar-benar mengerikan. Ini seharusnya adalah kemampuan seorang tir. Lin Suan menyerang lagi. Kali ini, empat pola iblis muncul di segel dewa iblis. Masing-masing dari mereka tampak seperti manusia hidup dan dikelilingi oleh segel dewa iblis. Itu menggemparkan dunia dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Pada saat berikutnya, batu kekacauan terlempar. Cahaya kekacauan di atasnya meredup sedikit. Ketika makhluk Ras Hun Dun melihat ini, mereka juga mulai merasa gugup. Orang-orang dari Divine Union bersorak. Ini hebat. Batu kekacauan meraung dan menyerang sekali lagi. Tubuhnya terus mengembang seolah-olah berubah menjadi batu kilangan yang kacau. Ia terus berputar dan menghancurkan dunia. Tiba-tiba alam semesta hancur dan orang-orang di sekitarnya terpental sambil memuntahkan darah. Tubuh beberapa orang hancur karena kekuatan yang menekan ini. Brengsek. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Keostone hendak menggunakan skill pamungkasnya. Lari. Dalam sekejap, semua orang mundur. Bahkan anggota suku suci merasakan darah mereka mendidih. Beberapa dari mereka bahkan muntah darah. Apakah Lin Suan mampu menahan serangan seperti itu? 5.328 Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, ekspresi Lin Suan juga sangat serius. Pada saat berikutnya, dia menyerang. Pedang Dewa Iblis. Pedang Iblis hitam turun dari langit dan berkelap-kelip di udara. Itu juga merupakan kemampuan ilahi kaisar agung yang kuat dalam kitab suci Iblis ilusi. Pedang ini tampaknya telah berubah menjadi naga Iblis dan bertabrakan dengan keos Milstone puluhan ribu kali dalam sekejap. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di langit. Keduanya terus bertabrakan, bertarung dari langit hingga sembilan surga. Ilmu pedang Lin Suan sangat mengerikan. Saat dia bergerak, kekosongan terus-menerus hancur. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya ki pedang ini. Pada saat yang sama, tangan kirinya menggunakan jari Dewa Iblis lagi. Dia menunjuk dengan jarinya. Seperti hujan meteor, ia menerjang ke arah batu kekacauan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Dengan suara keras, batu kekacauan terlempar lagi. Keos Milstone berhasil dipadamkan. Kemampuan ilahi yang tiada taranya yang mampu menggemparkan alam semesta ini tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Lin Woody. Semua orang terkejut. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Metode apa lagi yang dia miliki? Tunjukkan semuanya. Batu kekacauan itu terbang dari kejauhan. Aura kekacauan di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Transformasi kekacauan surga. Pada saat ini, dia bukan lagi batu kilangan yang menghancurkan dunia. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi dunia. Dia menekan ke arah Lin Suan. Kekuatan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Suan mendengus dingin. Matanya berkedip dengan kekuatan reinkarnasi yang sangat mengerikan. Enam Jalan Reinkarnasi Dao Surgawi, Tangan Surga Ilusi enam jalur reinkarnasi muncul. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar turun dari sembilan surga. Tangan ini tampaknya mewakili Dao Surgawi. Serangan ini menembus langit dan langsung menembus langit yang kacau. Pada saat berikutnya, batu kekacauan langsung ditekan ke tanah oleh telapak tangan ini. Dengan suara keras, seluruh kota kuno holi abis berguncang hebat. Formasi susunan di dekatnya hancur, dan kiserta darah orang-orang di sekitarnya melonjak. Mereka menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Apakah itu ditekan? Ini terlalu mengejutkan. Setiap kemampuan ilahi yang ditampilkan batu kekacauan sangatlah mengerikan. Leluhur ilahi lainnya tidak sebanding dengannya. Namun, setelah bertemu Lin Woody, mereka selalu dirugikan. Bahkan sekarang, Lin Woody telah mematahkan banyak kemampuan ilahi mereka dan menekannya dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, ekspresi para leluhur ilahi itu menjadi jelek. Apakah Lin Woody telah berkembang sampai sejauh itu? Bahkan batu kekacauan pun tidak sebanding dengannya. Kalau begitu, siapakah yang mampu menindasnya? Akan sulit bagi juara double crown lainnya. Mungkinkah hanya juara triple crown yang mampu menekannya? Di era ketika Raja Mahkota III tidak muncul, pihak lain adalah makhluk tertinggi. Mereka yang berasal dari istana ungu memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka yang berasal dari dinasti sepuluh ribu naga menggertakkan gigi mereka begitu keras hingga hampir patah. Orang-orang dari ras primal chaos meraung lebih keras. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan batu primal chaos pun dikalahkan. Di sisi lain, para anggota persatuan ilahi bersorak kegirangan. Lin Gongzi tidak terkalahkan. Dia menang. Bai Susudan yang lainnya pun ikut tertawa. Sudut mulut murong King Cheng terangkat. Kekuatan saudara Xuan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Terlepas dari apakah itu jiwanya atau ilmu pedangnya, keduanya telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Apakah dia sudah semenakutkan ini? Gong Pengzi terkejut. Ekspresi wajah Gu Feng bahkan lebih serius, sementara wajah Kilin sangat muram. Namun saat ini, alisnya berkedut. Tidak, tidak tersegel. Aku bisa merasakan energi chaos yang lebih kuat. Tepat saat dia selesai berbicara, tanah di bawahnya terbelah, dan sesosok tubuh langsung melesat ke udara. Sudah keluar. Orang-orang dari ras primal chaos sangat gembira. Yang lain juga terkejut. Apakah dia belum dikalahkan? Tampaknya mereka telah meremehkan batu kekacauan primal. Pada saat ini, batu kekacauan primal telah berubah ke bentuk normalnya dan melayang di antara langit dan bumi. Tak terhitung dawa besar yang terjalin di atasnya. Pada saat yang sama, ada sosok yang duduk bersila di atasnya. Itu adalah sosok yang sangat kabur. Wajah sosok itu tidak terlihat jelas, tetapi aura yang dibawanya memiliki jejak kekuatan kaisar. Semua orang terkejut. Ini adalah sosok seorang kaisar semu. Itu benar. Batu kekacauan primal membawa kultivasi seorang kuasa kaisar. Setelah bertahun-tahun, tanda seorang kuasa kaisar telah lama tertinggal. Sekarang, dia telah menggunakan tanda itu. Ini adalah kekuatan kaisar tertinggi yang berada di atas semua orang suci. Pada saat ini, bahkan ras suci pun ketakutan. Mereka tampaknya telah ditekan. Batu kekacauan primal menggertakan giginya dan berkata, Lin Woody, aku memang telah meremehkanmu. Kau sungguh mampu menindasku. Sayangnya, Anda masih akan kalah dalam pertarungan ini. Aku menggunakan kekuatan seorang kuasa kaisar. Itu bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Hari ini, kecuali Raja Mahkota Tiga datang, tidak ada yang bisa menandingiku. Suara dingin menyebar ke segala arah. Raja Mahkota ganda lainnya juga mengerutkan kening. Bayangan seorang kaisar semu memancarkan kekuatan kaisar yang tak tertandingi. Itu memang ancaman mematikan bagi mereka. Apakah ini kartu truf terkuat dari batu kekacauan primal? Lin Suan juga menyipitkan matanya. Hantu seorang kaisar semu. Jadi apa? Saya hanya dapat mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk membunuh saya. Hal bodoh? Aku akan beritahu kau apa itu keputus asaan. Batu kekacauan primal mendengus dingin, dan aura di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Pada saat yang sama, sosok yang duduk bersila di atasnya mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih. Tangan Dewa Kekacauan Primal. Serangan ini dapat membalikkan langit dan bumi. Kekuatannya membuat para penguasa suci gemetar. Kekuatannya terlalu kuat. Apakah ini kekuatan seorang kuasa kaisar? Itu pasti melampaui segalanya. Bagaimana Lin Woody akan memblokirnya? Melihat pemandangan ini, Kilin Api tertawa. Salam Seribu Naga, Long Wu dan yang lainnya berkata. Jika Lin Woody menggunakan senjata ekstrim atau mayat seorang kaisar semu, maka kita akan langsung menggunakan potret Seribu Naga. Saya juga akan menghubungi keluarga Gu dan yang lainnya untuk menggunakan senjata ekstrim bersama-sama. Jika saatnya tiba, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Jelaslah orang-orang ini telah mengambil keputusan. Selama Lin Suan menggunakan senjata ekstrim, mereka pasti tidak akan menahan diri. Menghadapi serangan hantu kuasa kaisar, Lin Suan berdiri di sana dan tidak bergerak. Dia tidak menggunakan guci pemakan surga, tetapi ki iblis di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Pada saat yang sama, hantu iblis juga muncul di belakangnya. Lalu, dia menunjuk sebuah jari. Jari ini menembus langit. Semua orang merasa seolah-olah waktu mengalir mundur, seolah-olah era purba telah turun. Dengan bunyi dentang, keduanya bertabrakan. Mereka sama-sama seimbang. Dengan mereka berdua sebagai pusatnya, seluruh langit terbelah menjadi dua. Apakah mereka menghalanginya? Banyak orang terkejut. Orang-orang dari suku Primal Chaos tidak berani mempercayainya. Naga Merah dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka tahu betapa mengerikannya hantu iblis yang dipanggil oleh kitab suci pemanggilan iblis. Batu kekacauan Primal juga terkejut. Tampaknya kitab suci kuno kaisar juga luar biasa. Ia sebenarnya dapat memanggil hantu setan. Tapi kenapa? Kaisarmu sudah meninggal, dan kaisar semuku masih hidup. Betapapun kuatnya orang yang sudah mati, dia tidak dapat dibandingkan dengan orang yang masih hidup. Batu kekacauan Primal memiliki keyakinan tak terbatas. Hantu kuasa kaisar yang dipanggilnya adalah kuasa kaisar yang masih hidup. Setelah ribuan tahun, aura yang tertinggal di tubuhnya adalah yang paling kuat. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan teknik kultifasi pihak lain. Memikirkan hal ini, batu kekacauan Primal berteriak dingin. Hantu kaisar semu di punggungnya menyerang lagi. Satu persatu pohon palem bergetar hebat. Telapak tangan yang mengerikan itu sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. 5.329 Ki iblis di tubuh Lin Suan sangat besar, membentuk perisai pertahanan yang sangat mengerikan. Ia memblokir serangan-serangan yang mengerikan ini. Pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin. Itu hanyalah ilusi dari seorang kaisar semu. Apakah dia masih hidup atau sudah mati, dia tidak dapat dibandingkan dengan kaisar agung yang sebenarnya. Selanjutnya, aku akan beritahu kau betapa hebatnya kekuatan seorang kaisar agung. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya dan mengaktifkan batu kitab suci iblis ilusi secara ekstrim. Pada saat ini, bayangan iblis di belakangnya menjadi semakin nyata, seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Sembilan langit dan sepuluh daratan berguncang dan semua orang harus merangkak. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Mereka menatap ke depan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Kilin api meraung dengan marah dan menggunakan garis keturunan kekaisarannya dengan sekuat tenaga. Juara double crown lainnya juga menggunakan metode mereka. Mereka menatap bayangan iblis itu dengan ngeri. Ledakan. Pada saat berikutnya, bayangan iblis itu menyerang. Dia mengambil pedang iblis di tangan Lin Suan dan menebasnya ke depan. Dengan suara keras, pedang ini membelah langit dan bumi, menghancurkan alam semesta. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Beberapa penguasa suci mengepalkan tangan mereka karena kegirangan. Inilah kaisar agung yang sebenarnya. Meski itu hanya ilusi, itu adalah ilusi yang mati. Itu benar-benar menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Orang-orang ini berkultivasi untuk mengejar alam tertinggi seorang kaisar agung, tetapi mereka bahkan tidak dapat mencapai alam kuasi kaisar. Sekarang setelah mereka melihat kehebatan seorang kaisar agung, bagaimana mungkin mereka tidak merasa gembira. Batu kekacauan terlempar, dan ilusi kuasa kaisar di atasnya juga mereduk. Seolah-olah akan menghilang setiap saat. Tidak. Dia meraung gila, tidak dapat menerima hal ini. Orang-orang suku Hundun juga sangat gugup. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah bahkan batu kekacauan tidak dapat menekan Lin Woody? Ekspresi para pemain hebat lainnya bahkan lebih buruk. Haruskah mereka melakukannya? Pada saat ini, mereka menggunakan senjata ekstrim untuk menyerang Lin Woody secara diam-diam. Bagaimanapun, Lin Woody benar-benar terlalu kuat sekarang. Tidak banyak juara double crown yang bisa menekannya. Belum lagi mengalahkannya. Jika ini terus berlanjut, tak ada seorang pun yang bisa menandinginya kecuali sang juara triple crown muncul. Jika dia terus bertumbuh, maka dia akan benar-benar menjadi kaisar agung. Begitu dia menjadi kaisar agung, dia akan menjadi mimpi buruk semua orang. Semua musuhnya mungkin akan hancur menjadi abu. Berengsek. Batu kekacauan meraung dan mendorong dengan sekuat tenaga sehingga sosok kaisar semu muncul sekali lagi. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Perbedaan antara kaisar semu dan kaisar agung hanya satu kata, tetapi perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Bayangan hantumu tidak sebanding dengan Mo Ying. Terlebih lagi, bayangan iblis ini hanyalah salah satu kartu trufku. Aku masih memiliki kartu truf lain yang belum kugunakan. Karena itu, kau telah kalah dalam pertempuran ini. Sialan, sudah berapa ribu tahun gambarku menjadi seorang kuasa venerate. Adapun bayangan iblismu, kaulah yang memanggilnya. Aku tidak percaya bayangan iblismu bisa bertahan lama. Batu kekacauan itu meraung dengan ganas. Selama dia bisa bertahan, pihak lain tidak akan berdaya. Kalau begitu, dia akan menang. Pada saat berikutnya, dia meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kedua hantu itu bertarung. Ekspresi Lin Suan sedingin es. Bayangan dewa iblis membelah langit, memaksa batu kekacauan itu mundur. Saat berikutnya, serangan pedang lain menghancurkan hantu kuasa kaisar. Bayangan iblis itu pun menghilang. Keduanya menghilang pada saat yang sama, yang mengejutkan banyak orang. Namun, ekspresi Lin Suan sangatlah tenang. Bayangan iblis itu sudah hilang, tetapi aku masih punya cara lain. Apakah kau ingin merasakan kekuatan pedang samsara? Pada titik ini, kekuatan samsara di mata kanan Lin Suan menjadi sangat mengerikan. Jiwa yang lainnya ditekan. Legenda mengatakan bahwa mata samsara dapat memanggil pedang samsara. Sebelumnya, saat bertarung melawan Huntian, Lin Woody telah memanggil hantu pedang samsara. Kekuatan pedang telah menyebar ke seluruh alam semesta. Sekarang, apakah dia akan menggunakan teknik hebat seperti itu di depan mereka lagi? Jika batu kekacauan tidak memiliki metode lain, dia mungkin akan dikalahkan. Ya Tuhan, siapakah yang mengira bahwa batu kekacauan yang telah menemani kaisar semu sepanjang tahun akan dikalahkan? Mungkinkah seorang kaisar semu harus bergerak untuk membunuh Lin Woody? Seruan terkejut terdengar satu demi satu. Orang-orang dari Raskeos juga sangat gugup. Apakah batu kekacauan punya metode lain? Mereka tidak tahu karena mereka biasanya tidak melihat batu kekacauan sama sekali. Ekspresi batu kekacauan itu sangat jelek. Hantu kaisar semu telah dihancurkan oleh pihak lain. Sekarang pihak lain akan menggunakan rinegan, tampaknya dia hanya bisa menggunakan metode terkuatnya. Lin Woody, awalnya saya tidak ingin menggunakan metode ini. Tapi karena kau sedang mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Mendengar ini, semua orang terkejut. Batu kekacauan itu punya cara lain. Apa itu? Mereka semua membelalakan matanya dan memperhatikan dengan saksama. Beberapa tanda berwarna darah tiba-tiba muncul di batu kekacauan, lalu mengembun menjadi setetes darah. Ia berputar di udara. Sembilan langit dan sepuluh darah tan hancur. Orang-orang di sekitarnya juga merasa seolah-olah mereka disambar petir. Darah seorang kuasa kaisar. Batu kekacauan itu benar-benar berisi darah seorang kuasa kaisar. Sungguh tidak dapat dipercaya. Banyak orang bersorak ketakutan. Setetes darah seorang suci dapat menghancurkan langit dan mengubah orang-orang yang berada di bawah orang suci itu menjadi abu. Dan setetes darah seorang kuasa kaisar dapat menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Seorang kuasa kaisar merupakan eksistensi yang sepenuhnya melampaui leluhur ilahi. Setetes darah sudah cukup untuk membunuh segalanya. Darah sang kaisar semu berputar di udara dengan aura misterius. Batu kekacauan itu bergetar hebat. Dia berkata dengan dingin, kau bisa mati dengan tenang. Dia tahu, tak seorang pun dapat menghentikan menantu seorang kaisar semu. Ekspresi Lin Suan juga menjadi sangat serius. Dia juga merasakan bahayanya. Darah kaisar semu ini cukup untuk mencabik-cabik tubuh ilahi sembilan yang miliknya. Dia tidak menunda lagi dan menggunakan rinegannya sekuat tenaga. Di langit, mata reinkarnasi muncul, menatap dunia. Di mata itu ada bayangan pedang. Begitu dia muncul, semua orang merasakan kekuatan reinkarnasi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Apakah ini pedang reinkarnasi? Meski itu hanya ilusi pedang reinkarnasi, itu sudah sangat mengerikan. Memotong. Lin Suan meraung, wajahnya pucat. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menggunakan pedang reinkarnasi satu kali. Dia tidak akan menahan diri. Ilusi reinkarnasi di langit menebas jatuh dari langit, dan orang-orang di sekitarnya semua mundur dengan panik. Jika terkena, enam jalur reinkarnasi tidak akan ada lagi. Batu kekacauan itu meraung marah, bunuh. Dia mengendalikan darah kuasa kaisar dan menyerbu keluar. Setetes darah bahkan tidak sebesar kuku, tetapi tidak ada seorang pun yang berani meremehkan kekuatan yang dimilikinya. Ledakan. Akhirnya, keduanya bertabrakan di udara, menimbulkan badai dahsyat. Separuhnya berubah menjadi lautan darah, yang mengalir deras dengan dahsyat. Separuhnya lagi adalah enam jalur reinkarnasi, dan kedua kekuatan itu berada dalam jalan buntu. Batu kekacauan itu meraung dengan gila, bunuh. Bunuh. Darah sang kuasa kaisar yang mengerikan meletus, membentuk lautan darah mengerikan yang menyapu ke depan. Itu menelan pedang reinkarnasi. Di sisi lain, pedang reinkarnasi seperti naga raksasa, yang langsung menghancurkan segalanya. Keduanya bertarung lagi dan kekuatan dahsyat melanda segalanya. Pada saat ini, semua orang terdorong menjauh. Bahkan para penguasa suci dan raja mahkota ganda pun terkejut. Siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? 5.330. Menurutku, darah seorang kuasa kaisar seharusnya lebih kuat, kata seorang guru suci. Itu memang darah seorang kaisar semu. Kalau saja Lin Suan menggunakan guci pemakan surga, dia mungkin bisa menangkisnya. Namun, hal itu mungkin tidak terjadi jika dia menggunakan pedang reinkarnasi. Itu bukanlah pedang reinkarnasi yang sebenarnya, melainkan ilusi yang dipanggil oleh Rinnegan. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak akan lebih kuat dari darah seorang kuasa kaisar. Tokoh-tokoh kuat lainnya juga berpikir demikian. Bagaimanapun, seorang kuasa kaisar terlalu menakutkan. Pada saat ini, angin dan awan di depan mereka tiba-tiba berubah. Semua orang merasa ada sesuatu yang salah. Mereka semua melihat ke depan. Saat berikutnya, mata mereka terbelalak. Bagaimana itu mungkin, orang-orang ini tercengang. Para leluhur suci merasa ketakutan, bahkan raja mahkota ganda pun menghirup udara dingin. Karena sosok cantik di langit itu telah berubah wujud menjadi enam jalan reinkarnasi. Batu kekacauan itu dipenuhi retakan, dan darah seorang kaisar semu telah menghilang. Aura kekacauan pada batu kekacauan juga menjadi semakin kuat. Detik berikutnya, ia berubah menjadi tumpukan batu tak berguna. Kau benar-benar bisa mereinkarnasiku. Saya tidak bisa menerima ini. Batu kekacauan itu mengeluarkan raungan terakhir. Pada saat berikutnya, batu itu berhamburan di tanah dan menari-nari ditiup angin. Hanya Lin Xuan yang tersisa di dunia ini. Dia berdiri di sana seperti dewa. Pada saat ini, semua orang melihat ke atas. Apakah dia sudah meninggal? Banyak sekali orang yang terkejut. Batu kekacauan benar-benar hancur. Yang lain bahkan lebih terkejut. Lin Woody menang lagi. Sungguh tidak bisa dipercaya. Inikah kekuatan pedang reinkarnasi? Meski itu hanya ilusi, itu sangat menakutkan. Bahkan batu kekacauan pun bereinkarnasi. Api suci di tubuh Zen Siang melonjak. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Di sisi lain, Raja Petir juga tersentak. Itu adalah darah seorang Kaisar Semu, berapa banyak dunia yang bisa dihancurkannya. Tetapi sekarang, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lin Woody. Terlalu sulit untuk membunuh Lin Woody, kecuali jika dia adalah Raja Mahkota Tiga Sejati atau seorang Kaisar Semu secara langsung. Apakah dia benar-benar akan menjadi tak terkalahkan? Dulu semua orang meremehkan gelar ini, tapi kini mereka hanya terkejut. Bahkan para leluhur suci itu pun ketakutan. Memikirkan klan gagak emas dan klan takdir, senyum di wajah mereka pun menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh sedikit keganasan. Siapakah yang dapat bersaing dengan orang semacam itu? Bahkan juara ganda yang baru dinobatkan pun memperlihatkan ekspresi serius di wajah mereka. Siapakah yang mengira bahwa ia akan bertemu dengan seorang ahli seperti itu setelah terbangun dari tidur lelapnya? Bagus sekali, kakak Suan. Senyum muncul di wajah Murong King Cheng. Orang-orang dari Divine Union mengangkat tangan dan bersorak. Mereka menang. Mereka menang. Mereka sungguh sangat bahagia. Pertempuran ini sangat penting bagi mereka bertiga. Jika mereka dikalahkan, persatuan ilahi akan hancur. Namun jelas ini tidak mungkin. Lin Suan memiliki kekuatan besar dan mengalahkan lawannya sekali lagi. Naga Merah tertawa. Mari kita lihat siapa yang berani menantang kita mulai sekarang. Bahkan, batu kekacauan dengan darah kuasa Kaisar telah dikalahkan. Juara ganda lainnya mungkin tidak berani bertindak gegabuh. Istana Kekaisaran 10.000 naga dan orang-orang di Istana Ungu juga menggertakkan gigi mereka. Ini adalah musuh mereka yang tak tertandingi. Selama dia belum mati, mereka tidak akan berani bersantai. Mata reinkarnasi yang menakutkan di langit perlahan menghilang. Wajah Lin Suan pucat. Mata kanannya berkedut, dan kekuatan reinkarnasi menghilang. Serangan pedang tadi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya. Namun, dia akhirnya membunuh musuh ini. Tatapan mata Lin Suan menyapu seluruh area. Batu kekacauan menantang persatuan ilahi dan melukai anggota kami. Kematiannya tidak perlu disesali. Siapa saja yang berani menantang persatuan ilahi di masa mendatang, aku akan menghabisinya dengan pedangku. Suaranya yang keras menyebar ke segala arah, membuat kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Mungkin tidak ada seorang pun yang berani menyerang persatuan ilahi lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Batu kekacauan Tuhan, itu sebenarnya sudah dihancurkan. Orang-orang dari suku primal Chaos menjadi gila. Mereka tidak percaya bahwa batu Chaos telah mati. Batu kekacauan juga telah hancur. Suku kekacauan primal benar-benar menderita pukulan berat. Para master suci bahkan lebih bingung. Mungkinkah bahkan darah kaisar kuasi tidak dapat melakukan apapun terhadap pihak lain? Ekspresi Lin Suan Dingin, darah kaisar semu memang sangat menakutkan. Untungnya, dia telah menggunakan pedang reinkarnasi dan mengirimkan enam jalan reinkarnasi ke dalam pedang reinkarnasi. Kalau tidak, kalau dia menggunakan pedang naga besar, dia akan terluka bahkan jika dia bisa membelah darah kaisar semu. Suku primal Chaos tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, mereka memiliki eksistensi kuasa kaisar sejati. Jika ada lebih banyak darah kuasa kaisar dalam pertempuran ini, dia akan berada dalam bahaya. Sosok Lin Suan turun dari langit dan berjalan menuju Persatuan Ilahi. Warga Persatuan Ilahi bersorak. Sialan, ayo pergi. Sang master rumah ungu memimpin pengikutnya dan pergi. Istana Kekaisaran 10.000 Naga juga pergi. Suku Gagak Emas dan Suku Takdir juga pergi dengan enggan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok Raja Petir itu melesat dan berubah menjadi kilatan petir lalu menghilang. Burning Incense dan yang lainnya juga kembali dengan Sky Flame yang menakutkan. Sejujurnya, mereka juga merasakan tekanan. Lin Woody memang membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Tentu saja, ada beberapa orang yang tidak pergi, seperti Yehudao. Dia berjalan mendekat dan berkata, Saudara Lin, selamat. Kekuatanmu telah meningkat pesat lagi. Tetua keluarga Yeh juga berkata, ilmu pedang Lin Gongzi tidak ada bandingannya. Aku mengagumimu. Akan tetapi, meskipun Anda berhasil mengalahkan batu kekacauan kali ini, Anda tetap harus berhati-hati. Berdasarkan apa yang aku ketahui, memang ada juara triple crown di Purple Mansion. Rumah ungu. Lin Suan menyipitkan matanya. Pemimpin suci keluarga Yeh mengangguk. Sang juara tiga mahkota adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan. Batu kekacauan tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan dengan darah kuasa Emperor, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan juara triple crown. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Seberapa mengerikankah juara triple crown? Mata Lin Suan juga berkedip. Meskipun sang juara triple crown berada di Purple Mansion, dia masih tertidur lelap. Lagipula, dia belum keluar. Dia mungkin belum akan keluar. Selain itu, beri saya waktu dan saya juga bisa mencoba untuk menjadi juara triple crown. Mata Lin Suan dipenuhi keyakinan yang tak terbatas. Leluhur ilahi keluarga Yeh mengangguk. Kemudian, dia berkata, Tidak apa-apa. Udao juga akan menjadi lebih kuat di masa depan. Jika saatnya tiba, kalian bisa bergabung. Mendengar ini, Lin Suan juga terkejut. Udao mengalami pertemuan yang tidak terduga. Ye Udao berkata, Saudara Lin, saya khawatir saya harus mengasingkan diri untuk sementara waktu. Jika aku keluar, aku pasti akan memberimu kejutan. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama leluhur ilahi keluarga Yeh. Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Yan Ruyu juga berjalan mendekat. Keluarga Yeh bukanlah orang biasa. Mereka sangat menakutkan di keluarga Kaisar Agung. Kaisar Agung keluarga Yeh dikenal sebagai Kaisar Surgawi saat itu. Metodenya benar-benar mengerikan. Keluarga Yeh pasti meninggalkan beberapa kartu truf, tetapi Yeh Udao terlalu sombong untuk menggunakannya. Sekarang, tampaknya dia harus menggunakan kartu truf tersebut. Lin Suan menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Tampaknya fondasi keluarga monark tidak hanya terbatas pada ini. Dia bertanya, bagaimana Kaisar Surgawi keluarga Yeh dibandingkan dengan Indra dari dinasti abadi Yuhua. Sakra, dia pernah melihat ilusi yang dengan mudah menekan kuasa Kaisar yang masih hidup. Itu benar-benar aura yang mendominasi. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa Indra ingin menggunakan kekuatannya untuk membuat seluruh dinasti abadi Yuhua naik ke keabadian. Dia benar-benar sosok yang sangat menakutkan. Terima kasih telah menonton!